Intro Halo guys, apa kabar? Yuk ikutin perjalanan saya hari ini terbang naik Garuda Indonesia dari Palembang ke Jakarta. Halo guys, welcome back to my channel. Sekarang saya lagi ada di Palembang dan hari ini saya bakalan terbang pulang dari Palembang ke Jakarta naik Garuda Indonesia. Hari ini saya terbangnya di kelas bisnis dan tadi setelah cek flight radar, pesawat yang bakalan saya naikin ini salah satu pesawat terbarunya Garuda Indonesia yaitu registrasinya PKGUE. Ini cabinnya agak sedikit beda nih sama pesawat-pesawat Garuda lainnya. Oh iya, dan buat penumpang kelas bisnis Garuda Indonesia di Palembang ini dapat akses ke Blue Sky Lounge. Jadi kita bisa istirahat-istirahat di sini dan juga makan menu sepuasnya di sini. Dan saya sekarang udah gak sabar banget pengen lihat gimana pesawatnya dan ikutin terus ya videonya. Di Blue Sky Lounge ini kita bisa makan dan minum sepuasnya sambil menunggu penerbangan kita. Kursi yang disediakan juga cukup banyak dan nyaman. Setelah itu saya langsung menuju ke gate dan bersiap untuk boarding ke pesawat. Pesawat yang akan membawa saya ke Jakarta hari ini beregistrasi PKGUE. Salah satu pesawat Boeing 737 seri 800 terbaru yang bergabung di jajaran armada Garuda Indonesia. Pesawat ini dulunya digunakan oleh China Airlines. Konfigurasi cabinnya berbeda dengan pesawat Garuda Indonesia lainnya. Ada 8 kursi kelas bisnis dan 153 kursi kelas ekonomi. Kabinnya juga sudah menggunakan warna cover kursi terbaru. Saya duduk di kursi nomor 7 Alpha. Di kursinya gak ada layar in-flight entertainment tetapi sudah dilengkapi dengan footrest. Lalu di dalam kantung kursinya ada safety card, in-flight magazine, dan juga katalog duty free. Gak lama setelah duduk, cabin crew langsung menawarkan welcome drink beserta snack. Selain itu penumpang kelas bisnis juga mendapatkan hot towel. Selain itu penumpang kelas bisnis, Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat, 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat, 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Angku di lantai akan menyala untuk menonton Anda menuju ke luar. In the event of emergency, the bed lights on the floor will illuminate to guide you to the exit. If you leave the aircraft through emergency exit windows, in flight the bus as soon as you are on the way. Abone ini memiliki 4 pintu darurat AUDonstra 3 pintu darurat. Meld peleidikan dia balik setelah last ruang di atas bergera, menitaskan saya pelanggir dan memilih penuh penggaustus Terse institusi. Pesawat ini dibuat pada tahun 2015 dan dulunya digunakan oleh China Airlines. Sebelum akhirnya digunakan oleh Garuda Indonesia sejak akhir tahun 2023. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, bapak dan ibu yang sedang berada di kamar kucil diharuskan segera kembali ke tempat duduk dan mengenakan sub-pelaman. Kursinya bisa direbahkan hingga cukup nyaman. Dan selain itu tersedia juga power port yang bisa digunakan untuk charging gadget kita. Gak lama setelah take off, Cabin Crew mulai membagikan snack untuk setiap penumpang. Di penerbangan ini penumpang kelas bisnis mendapatkan satu buah sandwich, snack, mix nut, air mineral, dan juga tisu basah. Saya ditawarkan juga beberapa opsi minuman tambahan dan saya memilih kopi dengan susu. Untuk penerbangan sekitar 50 menit menurut saya servisnya sudah cukup oke. Kondisi lavatory-nya cukup bersih dan juga terawat. Tersedia juga beberapa amenities seperti hand lotion dan juga eau de toilet. Di tengah-tengah penerbangan saya juga sempat melihat kursi kelas ekonominya. Untuk kursinya cukup nyaman walaupun gak ada layar in flight entertainment. Info dari beberapa teman saya katanya tersedia tablet berisikan entertainment untuk penumpang yang bisa digunakan. Tetapi pada penerbangan ini saya dan penumpang lainnya tidak diinformasikan. Dan informasi lainnya ketika video ini direkam ada dua pesawat Boeing 737 Garuda Indonesia yang menggunakan konfigurasi kabin seperti ini. Yaitu PKG UD dan juga PKG UE. Tidak ada informasi pasti mengenai rute pesawat ini. Tetapi kalau ketika kalian booking dan melihat seat map seperti ini berarti kalian akan naik salah satu pesawat tersebut. Terima kasih telah menonton. Setelah penerbangan selama kurang lebih 45 menit, pesawat mulai menuruni ketinggian untuk mendarat di Jakarta. Terima kasih telah menonton. 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 Garuda Indonesia. dan menonton. Terima kasih telah 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 menonton. Sebelum turun dari pesawat, saya sempat mengunjungi kokpit dan juga berfoto bersama captain pada penerbangan ini. Oke guys, itu tadi pengalaman saya terbang naik Garuda Indonesia dari Palembang ke Jakarta di kelas bisnis Menurut kalian gimana pesawat Boeing 737 terbarunya Garuda Indonesia ini? Komentar ya di bawah Makasih banyak kalian udah nonton videonya Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye Sampai jumpa